Pemirsa sopir bus HS ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan beruntun yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia di jalan raya Tanjakan, Selarong, Bogor, Jawa Barat. Sopir bernama Bambang Renowo ini tidak memiliki SIM dan juga tak membawa STNK. Tak hanya itu, bus tersebut juga ternyata tak pernah diuji kir. Bambang Renowo, sopir bus HS transport yang menyebabkan kecelakaan maut telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Satuan Laka Lantas Pores Bogor. Peningkatan status menjadi tersangka berdasarkan 2 kali olah TKP yang dilakukan polisi serta hasil pemeriksaan saksi-saksi. Bambang diketahui tidak memiliki SIM dan juga tidak membawa STNK bis. Olah TKP yang digelar polisi dan juga petugas Jasara Harca minggu kemarin di turunan Selarong, kawasan puncak Jawa Barat dilakukan pada 6 titik kecelakaan dengan panjang lokasi yang mencapai 200 meter. Hasil penyelidikan sementara, tak hanya pengemudian tidak memiliki kelengkapan pengendara, pemilik bus HS transport pun diduga melakukan banyak pelanggaran. Di antaranya, bus maut tersebut ternyata tidak pernah diuji laik jalan atau uji kir. Bahwa memang sebelum membawa kendaraan malamnya itu sudah terjadi perbaikan kendaraan sampai jam kemarin. Nah tentu ini kan kondisi yang memang seharusnya laik atau tidak itu diatur atau dicek oleh dinas perhubungan sehingga paham betul dalam bentuk uji kir itu apakah laik atau tidak. Nah kemudian tentu kita akan melakukan saksi kepada pihak-pihak yang memang menjadi penyebab. Kalau kita lihat supir ya jelas tersangka, tapi kita akan mencoba nanti sebagaimana ketentuan undang-undang kalau dilihat hasil keterangan, korporasinya atau perusahaan umumnya akan kita pidana. Kecelakaan awal lintas beruntun yang terjadi pada Sabtu sore kemarin disebabkan oleh bis HS Transport yang menuju Jakarta mengalami remblong. Sopir bis yang kilang kendali menabrak sejumlah kendaraan lainnya. Sejumlah korban luka berat kini masih mendapatkan penanganan medis di rumah sakit Ciawi. Sementara korban tewas 4 orang. Kini Bambang, sang supir maut, telah ditahan dan diancam hukuman di atas 6 tahun penjara karena kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa. Dari Bogor, Jawa Parat, Wawan Supriyatna untuk CSIR TV.